dari Washington DC. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Berangkat Nova, bagaimana semangat masa Partai Demokrat yang digulkan sebagai survei untuk merebus danya DPR? Ya memang berbagai survei saat ini mengunggulkan Partai Demokrat, tapi banyak survei ini adalah yang bersifat nasional, sehingga pertanyaannya generik siapa yang Anda dukung, Demokrat atau Republik, dan hasilnya cenderung mengunggulkan politisi dari Partai Demokrat. Karena sesuai dengan semangat perubahan yang biasanya datang setiap pemilu baru yang terjadi 2 tahun setelah Pilpres. Sehingga ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk mengontrol kinerja presiden dengan mungkin memberikan penguasaan kongres kepada partai oposisi. Tapi ini adalah polling-polling yang generik. Bila ditarik ke satu persatu daerah pemilihan, tentu hasilnya berbeda karena kandidat di masing-masing daerah pemilihan punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan lagi pula, masing-masing daerah pemilihan biasanya bila bukan tempat yang kompetitif, biasanya adalah salah satu basis dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Saat ini semangat Partai Demokrat untuk merebut kembali Kongres Amerika atau setidaknya DPR tampak dalam banyaknya warga Amerika Serikat yang datang ke TPS sejak pagi tadi di Washington DC dan sekitarnya yang merupakan kantong Partai Demokrat. Banyak warga mendatangi sejak pagi hari dan rela mengantri hingga satu jam bahkan di tengah hujan yang menggujur wilayah Ibu Kota Amerika dan sekitarnya pagi hari tadi. Dan memang banyak yang termotivasi oleh polling yang menyatakan Partai Demokrat akan unggul tapi mereka tidak berani terlalu optimis dulu karena sudah punya pengalaman pada Pilpres 2016 yang saat itu mengunggulkan capres dari Partai Demokrat Hillary Clinton tapi kemudian seperti kita ketahui dimenangkan secara mengejutkan oleh Donald Trump dari Partai Republik. Jadi semangat untuk datang ke TPS itu ada dan lebih tinggi dari pemilu paruh waktu pada umumnya karena biasanya pemilu paruh waktu tidak terlalu banyak dipedulikan oleh sebagian besar pemilih yang hanya fokus pada Pilpres setiap 4 tahun. Tapi dari angka pemilih yang sudah melakukan pemilihan lebih awal tampak bahwa 38 juta pemilih sudah melakukan voting secara lebih awal early voting dan ini menunjukkan betapa tingginya minat warga untuk berpartisipasi dalam proses politik kali ini. Ivo dan Ram. Baik, terima kasih banyak Nova Purwadi pelabukan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Baik, Pemirsa Liverpool...